Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Channel K2C Multi Termurah Pasti Untung Oke lor pada video kali ini Saya masih Berbagi pengalaman saya Selama saya Berjualan di marketplace Berjualan di Online di Tokopedia Nah kali ini saya akan coba Sharing ke teman-teman Bagaimana caranya Memproses Pesanan masuk Di Tokopedia Nah sebelum dilanjut Teman-teman jangan lupa Subscribe Terlebih dahulu dan Jangan lupa tekan Tombol loncengnya Agar teman-teman tidak Ketinggalan video terupdate Dari channel K2C Multi Kita Langsung saja Jadi ada dua cara Bisa dari Aplikasi Tokopedia Atau dari Top Seller Tokopedia Seller Jadi Pengalaman saya Yang lebih Mudah itu dari Top Seller Atau Tokopedia Seller Oke Kita langsung Klik saja Nah seperti ini Tampilannya Teman-teman Top Seller Nah disini ada Beberapa tampilan Iconnya terlihat ya Disini ada Home Kemudian ada Produk Kemudian ada Chat Ada penjualan Dan ada Lainnya Nah teman-teman Nah teman-teman Pada saat memproses Pesanan Masuk Pesanan baru Di Tokopedia Teman-teman Klik Icon Atau menu Penjualan Nah disini Kebetulan Ada pesanan Baru Yang masuk Di Tokopedia Ada satu Ya Disini ada Beberapa Iconnya Atau Menunya Disini ada Pesanan baru Kemudian ada Siap dikirim Ada dalam Pengiriman Ada Komplain Pesanan selesai Dan dibatalkan Nah teman-teman Cukup Klik Icon Atau Menunya Yang pesanan Baru Nah Disini ada Satu ya Teman-teman Ya Pesanannya Nah Kalau kita perhatikan Disini Ada Batas Respon Ya teman-teman Disini terlihat Ada 11 jam Nah ini 11 jam ini Artinya Teman-teman Sebagai Seller Atau Toko Itu mempunyai Waktu 11 jam Lagi Dalam Waktu 11 jam Teman-teman Tidak Memproses Nanti Akan Terkena Penalti Akal Dan Akan Batal Otomatis Ya teman-teman Ya Nah sebelum Diklik Terima Pesanan Ya teman-teman Pastikan dulu Kita klik Detailnya Untuk Memastikan Produk apa sih Yang dibeli Ya Disini ada Baterai Kemudian ada Seragam Mekanik Kalau sudah dipastikan Produknya Ready Tinggal langsung Diklik Terima Pesanan Ya teman-teman Jadi bisa dibuka dulu Detailnya Atau Jika Dirasa Produknya itu Sudah ready Bisa langsung Klik Terima Pesanan Oke Setelah itu Teman-teman Klik Terima Pesanan Nah Ya Anda telah Berhasil Memproses Nah setelah Diklik Terima Pesanan Nah statusnya Akan berubah Menjadi Siap Kirim Nah nanti teman-teman Tinggal klik Icon Atau menu Siap Kirim Nah ini teman-teman Ya Kemudian Boleh di Klik Detailnya Nah ini Nah disini Ada Menu atau Icon request Pickup Nah pada saat Diklik Proses Disini Sudah langsung Keluar Kode Bokingnya Atau kode Resinya Jadi kebetulan Pesanan Kali ini Menggunakan Si cepat Regular Nah gitu ya Teman-teman ya Nah kemudian Setelah diproses Teman-teman Tinggal di Print Atau Kalau tidak Mempunyai Print Tinggal Ditulis Nomor Kode Boking Nomor Kode Bokingnya Atau Nomor Resinya Dan Namanya Ya Nama Penerima Dan Kotanya Itu ya Teman-teman ya Nah setelah itu Teman-teman Dipacking Dikemas Ya Untuk Memastikan Alamatnya Teman-teman Bisa Discroll Ya Kebawah Ya Ini tujuannya Untuk Apa sih Nah tujuannya Kalau Sumpamanya Produknya Ini Kalau Sumpamanya Produknya Mudah Pecah Ya Atau mungkin Alamatnya Jauh Dipastikan Lagi Packingnya Itu Yang Aman Ya Ini Contohnya Di Kota Sumbawa Wah Ini Jauh Banget Ya Jadi Harus Bener-bener Packingnya Yang Aman Ya Teman-teman Ya Nah Kemudian Setelah itu Setelah Di Packing Teman-teman Klik Request Pickup Oke Nah Nah Setelah Diklik Request Pickup Nanti Statusnya Akan Berubah Menjadi Dalam Pengiriman Ya Teman-teman Ya Jadi Nanti Tinggal Teman-teman Nunggu Kurir Datang Ke Tempat Teman-teman Atau Toko Teman-teman Nah Ini Paketnya Sudah Kita Packing Rapi Dan Aman Tinggal Kurir Menjemput Nah Ini Kurirnya Sudah Datang Paket Sedang Diproseskan Oleh Kurir Nah Nanti Pada Saat Paket Sudah Diproses Oleh Kurir Nanti Status Paketnya Akan Berubah Menjadi Dalam Proses Pengiriman Rasanya Cukup Teman-teman Cara Prosesnya Mudah Sekali Buat Teman-teman Yang Mungkin Masih Baru Bukalapak Di Di Tokopedia Seperti Itu Cara Memprosesnya Ya Teman-teman Ya Mungkin Itu Aja Tutorial Dari Saya Video Cara Memproses Pesanan Baru Di Tokopedia Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Teman-teman Klik Tekan Tombol Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel K2C Muti Mungkin Itu Aja Dari Saya Maaf Jika Ada Keurangan Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima